Gweng Cafitria, for my trip, my adventure. Masih dari hutan lereng, gunung Anjas Moro, kediri Jawa Timur. Hutan yang alami dan lebat ini menjadi tempat kami untuk bertahan hidup. Apakah kami mampu bertahan? Semoga alam merestui. Tadi agak atasan dikit nih, biar cari yang landai ya. Biar enak tidurnya. Iya pasti. Soalnya banyak batuan di sini. Semoga bisa ketemu ya. Malam hari datang, siang terang pun berganti menjadi malam gelap gulita. Semakin membuat kami hati-hati akan sekitar. Dan karena hari sudah gelap, kami harus bergegas untuk membuat tenda yang menjadi tempat berlindung dari hutan. Yang sewaktu-waktu datang dan juga bahaya lainnya. Bro, 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 bro. Ini kayaknya oke nih, bro. Nggak ada jalan lain, bro. Nggak, ini juga kayaknya oke nih. Ini lumayan landai ini. Cuma tinggal kita nanti pinggir-pinggirin, batu-batunya kita pinggirin. Kita kayaknya bisa bikin di sini, huh? Cukup besar ya? Cukup. Tapi guys, info nih. Kalau kalian lagi mau bikin tenda, pastikan kalian perhatikan sekitarnya dulu. Lihat ke sana, pastikan ada beberapa pohon yang bagus. Dan pohon itu kan akar buat nahan agar enggak tanah longsor. Ini buat jaga-jaga aja sih. Siap. Yuk. Kita mulai bangun tenda nih. Di sini. Untuk membuat tenda yang benar, carilah tempat permukaan tanah yang rata. Kemudian sesuaikan dengan ukuran tenda. Berlindunglah di tempat yang aman dan tidak pada pohon yang lapuk untuk menghindari kejatuhan dahannya. Dan tenda menjadi salah satu peralatan penting yang wajib dibawa oleh seorang survival. Okay. Udah nih. Okay guys, tenda sudah terpasang. Nah, sekarang yang paling penting nih bro. Lo pasti udah kedinginan kan mulai malam kan. Kita harus cari kayu bakar buat mengalakkan diri dan mudah-mudahan kita harus cari makanan juga buat kita makan. So, sekarang kita cari kayu bakar dulu, kita bawa balik. Jadi harus cari kayu yang tipis, kayu yang kecil-kecil, terlalu banget. Yuk, kita cari kayu bakar dulu, terlalu lagi. Let's go. Tenda sudah berhasil kami dirikan. Itu berarti tempat berlindung sudah aman. Masih ada tugas kami selanjutnya. Yaitu, menghangatkan tubuh dengan membuat api. Sebelumnya, kami harus mencari kayu-kayu kering. Terlebih dahulu, semoga kami mampu menemukan kayu-kayu kering untuk membuat perhatian. Doakan kami bisa ya guys. Ini kayu-kayu yang jatuh karena sudah kering nih pasti nih. Emang kering? Iya, pokoknya roboh. Ini kita timpungin aja nih. Kayak gini, kayak gini. Ini banyak nih di sini nih. Untuk membuat api dari kayu, kami harus menemukan dan mencari kayu yang kering. Agar memudahkan untuk membuat api. Akhirnya, gue nemuin nih guys. Kayu-kayu kecil dan juga agak besar kayak gini, bisa untuk membuat api. Gue dan Kyle akan ambilin kayu-kayunya dan bawa ke tendang. Oke guys. Kita udah dapetin sebagian nih. Kita bisa mulai apinya dulu pakai ini. Kalau kurang, kita cari lagi. Yang penting kita nyalain dulu karena udah mulai malam, mulai dingin. Kayu-kayu kering, udah berhasil kami cari. Saatnya, kami mencari bahan makanan. Kira-kira apa ya? Di gelapnya malam, kayak gini, kami pun harus mencari bahan makanan. Yang bisa kami makan. Perjalanan ini pun tak mudah. Tapi kami tak menyerah. Semoga kami menemukannya. Yo! Bro. Oke. Apa gue bilang. Lihat. Ha ha ha. Oh iya, ternyata ada. Belikan, pegangin bro. Sini gue cabut bro. Bentar lu. Pegangin. Oke. Ternyata. 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 Kan, apa gue bilang semangat kita ke dalam, biasanya suka ada nih. Karena, kalau di pinggir-pinggir udah pasti dicabut seorang. Makanya kita cari ke dalam hutan. Mudah-mudahan ada Thalesnya. Oh. Berat. Oke, bantuin bro. Wow, kan? Lumayan kan Nah, nih pecah nih Asik Ini namanya Thales bro Dan ini bisa dimakan Ini kelihatan kayak singkok Tapi beda lagi Thales merupakan salah satu jenis umbi-umbian Nah, tanaman Thales ini Dikonsumsi di bagian akarnya Atau umbinya guys Ada juga umbi-umbian yang ketika dimakan Membuat gatal Tapi ini Thales yang aman kok Thales ini mengandung senyawa organik Mineral dan vitamin Juga mempunyai kadar karbohidrat yang tinggi loh Jadi pas banget nih Untuk jadi bahan makanan kita di hutan kayak gini Banyak yang bisa dimanfaatkan di alam Tinggal bagaimana kita manfaatkan sebaik-baiknya Yuk langsung aja kita menuju tenda Untuk mulai membuat perhatian dan bakat Thalesnya Gue udah lapar banget nih guys Kayu terbaik untuk membuat api adalah kayu mati dan kering Yang ditarik dari pohon Apapun jenis kayu yang ada Pasti akan ada kayu kering yang bisa dijadikan untuk membuat api Berikut caranya guys Kita putar Intinya menciptakan sebuah friksi agar panas Kita taruh serpian-serpian mudah-mudahan akan nyala Untuk membuat api dari kayu kering Seperti ini Yaitu dengan mendapatkan serat halusnya Karena bagian serat pasti kering dan mudah untuk membuat api Caranya adalah dengan menggosokkan pisau ke kayu kering guys Dibutuhkan usaha serta kesabaran ekstra Ketika membuat api seperti ini Serat kayu yang kami kumpulkan pun harus banyak agar ketika ada percikan api Langsung terbakar seratnya Rasa begel dan lelah harus kami lalui dalam survival seperti ini Tapi gue pasti menikmatiin trip ini Dan kami berhasil Menaklukkan hutan dengan Kemampuan dan kerjasama pastinya Setelah cukup lama berusaha Akhirnya ada percikan api dan perlahan semakin besar Yes! We did it bro Oh my god Kerja keras juga Sampai Apa sih fotonya kecil-kecil Luar biasa Kayaknya itu Tadi itu udah lemes Udah dingin Pas apinya nyala Kayak berasa ada semangat baru ya gak sih bro Iya bro Tapi ada masih kurang bro Apa omnya makan? Makan Nah jadi Ini udah Makan banyak energi kita Dan sekarang kita harus Mikir Masak apa ya Langsung aja bro Bakar talasnya Pasti enak banget tuh Dalam keadaan lapang gini Makanan apapun Terasa nikmat Itu pasti Ini nih Butuh waktu sekitar mungkin 20 menit Sampai ini bener-bener matang ke dalam Dan bisa kita makan Tapi Ini cuma karbohidrat Dan dari tadi kita jalan Kita motong Kita nyari kayu Otot kita ini pada butuh Yang namanya apa bro? Protein Protein Kita harus cari sumber protein nih Oke guys Perjuangan kita terus berlanjut Apa kita akan survive Seharian sampai semalam disini Semoga kita dapat Makanan yang proteinnya Ikuti terus Perjuangan kami Ini dia MTMA Survival My trip My adventure Mencari bahan makanan Di sekitar aliran sungai Sambil nikmatin Airnya pastinya Stay tune On MTMA Survival My trip My adventure You are B Mario For my trip My adventure Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih